Berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat. Fokus kita di dalam hidup ini harusnya bukan bagaimana kita mengejar berkat, tapi bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Orang yang hidupnya berguna, pasti dicari banyak orang. Taukah Anda bahwa berkat hanya semua akibat dari apa yang kita kerjakan dalam hidup kita? Kalau Anda ingin diberkati oleh atasanmu, jadilah orang yang rajin. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang hebat, tapi mereka lupa. Untuk hidup jadi berkat, itu bukan hanya soal kemampuan saja. Tapi hidup kita kalau mau jadi berkat, harus ditunjang dengan karakter yang juga hebat. Jaga hatimu, jangan sombong, jangan tinggi hati, tetaplah rendah hati, sehebat apapun kemampuan. Kalau kita ingin diberkati dalam usaha, doa saja nggak cukup, tapi kita perlu menghidupi kebenaran. Kalau kita ingin hidup diberkati sama Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Taukah Anda bahwa karya kita yang akan bercerita? Promosi dari buah bibir itu sangat luar biasa. Jangan hanya demi mengejar keuntungan, kita tidak menjaga kepercayaan orang. Orang yang menabur banyak, pasti menuai banyak. Ternyata, kunci dikejar berkat adalah kita tidak boleh berhenti menabur. Kalau kita mau diberkati Tuhan, lubung-lubung kita diisi penuh sampai melimpah-limpah. Kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Orang itu banyak yang nggak mau nabur, karena mereka takut untuk diri mereka sendiri kurang. Kalau kita ingin hidup kita jadi berkat, kita juga harus pandai mengelola keuangan. Karena uang itu selalu membuat orang merasa kurang. Bagaimana Anda bisa mengelola keuangan? Berkatalah cukup untuk dirimu sendiri, supaya Anda bisa mengisikan tabunganmu, dan juga Anda masih bisa berbagi buat orang lain. Seberapa banyak pun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus bisa dipercaya untuk mengelola. Seberapa banyak pun harta kita, kalau kita tidak bisa mengelola, pasti habis juga.